Halo guys, selamat datang kembali di video saya dan sekarang kita menonton JOS Channel Hmm, lagi viral nih masalah mudik dan juga pulang kampung Akhirnya aku cari tau nih guys, bahwa Bener juga apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa Pulang kampung adalah kegiatan Orang yang sudah tidak memiliki pekerjaan lagi di Jakarta Gara-gara pandemi, mereka di PHK dan lain-lain Akhirnya tidak punya pekerjaan dan mereka susah untuk bertahan hidup Akhirnya mereka pulang kampung menemui keluarganya yang ada di kampung Anak istri dan juga keluarga besar lainnya Jadi pulang kampung yang dilakukan ini adalah pulang kampung sebelum lebaran Sedangkan statement Bapak Presiden Untuk masalah mudik itu dilakukan untuk merayakan lebaran Ataupun mudik saat lebaran atau hamin menjelang lebaran Seperti itu guys Hmm, bisa jadi demikian karena memang Rata-rata mudik itu dilakukan hamin 2 atau hamin 1 Untuk bagi orang yang sibuk banget Biasanya mudik pada saat itu Pada zaman-zaman sebelum-sebelum pandemi ini Hamin 1 atau hamin 2 sudah mulai mudik Atau bahkan hari hanya mereka mudik Nah, memang benar sih berbeda Apalagi kalau pulang kampung kan dilakukan sebelum Ramadan kemarin Itu namanya pulang kampung Dan aspek yang di Si Natsiwa Sihab sempat bertanya bahwa Aspek yang dipertimbangkan Bapak ini antara kesehatan atau ekonomi Bapak Presiden menjawab masalah kesehatan Oke, aku juga setuju karena memang kesehatan ini lebih penting Penting banget Nomor 1 adalah kesehatan Namun ada beberapa sektoral yang harus kita pertimbangkan juga Mulai dari ekonomi dan lain-lain Karena setiap kementerian itu memiliki sektornya masing-masing Akhirnya setiap kementerian ada desakan-desakan dari sektor-sektornya tersendiri Seperti itu guys Kalau aku sih memang setuju bahwa Kesehatan kita memang lebih penting di saat pandemi seperti ini Supaya pandemi segera pergi dan kita bisa terbebas dari yang namanya COVID-19 Aku sendiri termasuk salah satu anak rantau yang memutuskan untuk tidak pulang kampung Atau tidak mudik pada tahun ini Karena memang aku menjaga keluarga ku yang ada di kampung Takutnya aku sendiri yang membawa virus Ataupun mereka yang memiliki virus Jadi kita sama-sama saling menjaga Dan aku memutuskan untuk tidak pulang kampung tetap di kota rantauku Aku harap teman-teman, teman-teman perantau semua bisa memahami kondisi seperti ini Untuk tidak mudik atau tidak pulang kampung pada lebaran kali ini Kita sama-sama saling menjaga guys supaya kesehatan nomor satu Ada, aku pernah membaca di artikel atau di video lain gitu Bahwa mereka bilang bahwa seperti ini Uang itu bisa dicari namun kesehatan susah dicari Ada benar-benarnya juga sih Ya, kalau kita sehat Kita memiliki jiwa yang kuat Kita akan bisa untuk mencari uang lagi Seperti itu Nah, pesanku buat teman-teman Untuk tahun ini jangan mudik dulu Jangan pulang kampung dulu Demi menjaga kesehatan kita bersama Oke, dan mungkin aku tidak punya kapabilitas untuk menjelaskan seperti ini ya Karena aku juga bukan orang politik Bukan orang yang ahli di bidang tersebut Buat teman-teman yang menonton video ini Atau punya unek-unek bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah Thank you for watching Don't forget to like, subscribe, and comment Sampai jumpa di video aku berikutnya Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax